Terima kasih beserta Zoominar program S3 Kajian Budaya. Pada pagi hari ini saya akan bicara tentang diaspora, agama, seni, dan budaya. Kasus di New Calidonia, Suriname, dan juga di Vatikan. Beberapa pakar dan narasumber yang akan berbicara pada pacar Zoominar kali ini adalah Duta Besar Agus Riono. Yakni Duta Besar yang ada di Vatikan. Dan kemudian Duta Besar Nur S. Raharjo yang merupakan Duta Besar di Manama di Timur Tengah. Dan kemudian beliau ini juga mantan dubes dari Suriname. Sehingga berbicara tentang diaspora saya kira sangat tepat. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Konjen Widyarka Riananta. Ini merupakan mantan Konjen di New Calidonia. Kita tahu bahwa banyak orang Jawa yang ada di sana seperti di Suriname. Dan beliau akan menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa itu masyarakat kita yang tinggal di luar negeri. Dan kali ini saya akan memberikan satu pengantar tentang apa itu yang disebut dengan diaspora. Jadi diaspora dan nanopower diplomacy ini merupakan kajian yang sangat recent ya. Kajian yang sangat baru di dalam hubungan internasional. Karena memang tidak diperhatikan atau kurang mendapat perhatian dari teori-teori HI yang selama ini ada. Karena peristiwanya mungkin tidak terlalu besar atau dianggap kurang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap order hubungan internasional. Tetapi kami di program studi hubungan internasional di Universitas 11 Maret ini sangat mensoroti peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak terlalu signifikan. Akan tetapi karena yang bermain atau aktor di dalam diaspora ini merupakan rakyat biasa dan biasanya powernya juga tidak bisa dilihat signifikan. Oleh karena itu jarang orang berbicara HI yang secara khusus membicarakan mengenai diaspora. Hanya saja sekarang ini berhubung kondisi politik internasional juga sangat dipengaruhi oleh berbagai aktor non-negara. Maka orang kemudian melihat bahwa diaspora merupakan aktor yang harus dipertimbangkan, harus dianggap sebagai aktor yang juga ikut menyumbangkan di dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara. Dari asal katanya diaspora dari bahasa Yunani ya untuk menyebut bahwa disitu ada migrasi atau penyebaran atau mutasi ya perpindahan. Satu suku bangsa dari tempat kelahiran atau tempat tinggal tradisional mereka menuju pada daerah baru atau ya anak daerah baru yang mungkin letaknya jauh ya di benua lain atau mungkin di tempat yang terpencil seperti di Nyukali Dunia. Dan diaspora ini ya merupakan sekumpulan orang-orang yang berpindah mungkin karena bencana tapi juga karena tenaga kerja. Nah adanya juga pengusiran atau eksodus mungkin juga adanya perang, genosida dan sebab yang lainnya. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik dan lebih tantram. Kemudian berusaha untuk mencari ya keberlangsungan hidup mata pencarian yang dapat memberikan kehidupan lebih baik. Nah mereka ini baik secara individu maupun kelompok maka mereka berkembang dan hidup dengan cara yang baru ya atau tetap mempertahankan budaya yang mereka bawa dari tempat asalnya. Seperti orang Jawa yang tinggal di Nyukali Dunia dan yang tinggal di Suriname dan yang tinggal di Belanda terutama juga ya. Bagaimana mereka mengembangkan diri di dalam upaya tetap mempertahankan tradisi mereka atau mereka juga mengadaptasi budaya setempatnya. Ini yang akan diceritakan oleh narasumber kami jadi Bapak Konjen Widyarka dan Bapak Dubes Nur Esrajo. Selanjutnya kita juga melihat bahwa kata diaspora ini baru dipelajari ya pada abad ke-20 ya. Dimana kita tahu bahwa pada saat itu ya ratusan juta orang ya terpaksa mengungsi ke seluruh daratan Eropa, Asia dan Afrika Utara ya. Karena juga kehidupan yang begitu sulit sehingga para pelancong atau diaspora ini banyak yang mati kelaparan karena mungkin juga terjadi peperangan seperti yang terjadi di benua Amerika ya. Kalau kita lihat dalam cerita science fiction yang futuristik itu juga diaspora disebut-sebut ya sebagai migrasi umat manusia dari bumi menuju planet lain. Dan mereka menetap dengan membentuk koloni-koloni baru dan mereka hidup tidak hanya di dalam satu galaksi tapi di beberapa galaksi. Ini hanya untuk menjelaskan bahwa diaspora itu merupakan ya satu aktor yang penting di dalam hubungan internasional karena akhirnya mereka membentuk koloni dan bisa juga ya membangun sebuah pemerintahan yang dapat mengalahkan penduduk lokal. Lalu dari pengalaman tersebut ya saya membuat satu asumsi teoretik ya yang sebut sebagai nano power diplomasi Hal itu berangkat dari aktor-aktor internasional itu yang selama ini sering dibicarakan adalah mereka yang memang aktor negara yang sehari-harinya memang mendapat tugas dari negara untuk melakukan aktivitas secara terencana. Tetapi aktor negara yang bersifat individual atau yang terkecil yang saya sebut di sini nano tidak banyak dibicarakan. Mulai dari 2015 saya melakukan perjalanan di berbagai negara dengan maksud untuk memperkenalkan Indonesia dan membangun satu relasi dengan penduduk setempat jadi people to people contact yang mana bahwa penduduk setempat dapat mengenal Indonesia secara lebih baik dan peranan ini peranan yang sangat terkecil dari diplomasi yaitu individu yang kami sebut sebagai nano power diplomasi dan syukurlah bahwa pemikiran ini mendapat dukungan dari Dikti dan mendapat biaya penelitian untuk tahun ini insya Allah pada 2021 sudah akan terbit satu buku yang berjujul nano power diplomasi dan selanjutnya kita memang konsen terhadap persoalan-persoalan menyangkut kegiatan individual ini yang kami kira perlu mendapatkan perhatian karena tidak hanya yang dilakukan dalam rangka satu diplomasi budaya tetapi juga oleh para pelajar, para bisnismen, kemudian juga para explorer atau pelancong-pelancong kita yang mempunyai konsen terhadap bagaimana cara memperkenalkan Indonesia ke dalam dunia internasional itu merupakan satu kajian khusus ya dan yang akan kita sampaikan kepada publik bahwa individu juga merupakan peran atau membawa peran yang baik bagi hubungan internasional dan kesimpulannya bahwa everybody potentially a diplomat jadi siapa saja sangat berpotensi untuk menjadi seorang diplomat sekian terima kasih penjelasan saya dan mari kita dengarkan dan kita simak bersama dari para nomor sumber kita sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjuminar dengan Prodi S3 Kajian Budaya Sekolah Paskasarjana Universitas Blatmark selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati